Intro Badan Reserse Krimana Polri berhasil mengungkap serta menangkap pelaku yang memperdagangkan anak di bawah umur ke negara tetangga Malaysia. Dari hasil penyelidikan, para pelaku yang berhasil diungkap baris krim Polri ada beberapa peran dari masing-masing para pelaku. Di antaranya yang pertama adalah orang yang merekrut korban untuk yang pertama kalinya, kemudian yang kedua yaitu orang yang menampung di Jakarta, dan yang ketiga adalah orang yang memodali dan menginformasikan adanya korban yang siap untuk dikirim ke luar negeri dan berkoordinasi dengan warga negara yang berada di negeri jiran tersebut. Pelaku yang keempat adalah orang yang berperan membantu menyiapkan membuat data atau dokumen palsu terkait identitas korban. Kemudian pelaku yang kelima adalah orang yang mempersiapkan dan mengurus keberangkatan korban dari titik keluar dan mempersiapkan paspor korban dengan menggunakan data palsu tersebut. Keberangkatan korban yaitu berangkat dari pintu luar khususnya yang berada di kebupaten Bengkalis Provinsi Riau. Korban berangkat dari titik tersebut diseberangkan untuk berlayar dengan menggunakan kapal feri dan sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Modus operandi yang dilakukan para pelaku yaitu dengan mengiming-imingi korban dengan gaji besar untuk bekerja di negara Malaysia. Namun sesampainya di sana korban diperlakukan dengan tidak manusiawi. Wakil Dirtipi Dumbar Skin Polri Kombes Pol Pancaputra juga memamparkan bahwa pelaku menawarkan korban lowongan pekerjaan melalui media sosial yaitu Facebook. Media sosial Facebook merupakan salah satu sarana yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dekan-dekan sekalian, di belakang saya adalah para pelaku yang sudah kita amankan dimulai dari yang pertama adalah saudari L, YL. YL ini adalah seorang ibu yang sudah menawarkan adanya lowongan pekerjaan melalui Facebook. Media sosial yang berkembang saat ini menjadi sarana yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kegiatannya. Akibat perbuatannya kelima pelaku dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 13 tahun penjara serta denda paling sedikit 120 juta rupiah, paling banyak 600 juta rupiah. Undang RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Selain Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku juga dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang yang terkait lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih duduk disana Ayo monggo pak Terima kasih